Aku sumpah lah ya, kalo misalnya udah bahas kriminal ini, alah kepala aku sakit loh wak Kayak kok bisa orang sadis kali ini Hai wak, soalbikamera.com, terima kasih sudah klik video ini Oke di video kali ini, seperti di judul, aku akan menceritakan sebuah cerita serial killer Jack the Ripper Yang mungkin sudah sangat familiar untuk kalian yang menyukai cerita kriminal Atau mungkin ada juga beberapa wak-wak yang ngomong disini Ah Nat udah bahas sih, kok bahas itu kan udah lama Nat kasus Jack the Ripper, kenapa baru kok bahas sekarang Si Fulan itu udah pernah bahas ini, Nat Fulan itu udah pernah bahas ini, kenapa kok baru bahas sekarang Wak gini mohon maaf, mereka itu kan sudah lama di Youtube kan wak Aku nih ya Allah masih 7 bulan wak, jadi makanya baru ku bahas sekarang Dan kalo seandainya wak-wak disini ya, alah ada lalat pula Dan juga channel aku ini kan memang berisi soal kriminal, konspirasi, horror, misteri, seperti itu ya kan Dan kalo misalnya dari kemarin kita asik sibuk, konspirasi aja terus, misteri, horror aja terus kan Sekarang aku mau balik ke soal kriminal lagi, udah lama kita juga gak bahas soal kriminal Dan menurut aku, kalo seandainya aku membahas kriminal, tidak membahas Jack the Ripper itu wak Kayak saya rasa gak pake asam gitu wak, hambar Nah, terserah kalian kalau mau denger dari versi Fulan, versi Fulan, versi aku juga Yang penting mah semua ceritanya sama, pokoknya mana enak di telinga kalian aja lah Dan mungkin sekarang kalo misalnya udah pernah denger terus dia ngeklik lagi video ini Thank you banget supportnya, mungkin kalian udah pernah denger terus mau denger lagi versinya sih Nadia Sebenernya sama-sama aja wak, cuma gimana caranya supaya bisa menghibur kalian ajalah gitu lah intinya ya Nah, untuk gini aja udah lama kali aku kan, oke lah lanjut Alah Oke, jadi gimana cerita Jack the Ripper ini? Check it out Oke, kalo sebelumnya aku selalu membahas gimana legendarisnya seseorang di dunia musik Sekarang aku mau bahas juga legendarisnya seseorang di dunia kriminal Ini bukan prestasi ya wak ya, tapi saking legendarisnya itu Julukan Jack the Ripper ini siapa pembunuhnya, siapa pelakunya itu sampai sekarang belum terungkap wak Jadi Jack the Ripper ini adalah seorang serial killer yang dipercaya sudah membunuh banyak wanita di daerah Whitechapel London Jadi sebenernya kasusnya udah lama kali wak, udah lebih dari 100 tahun yang lalu Tepatnya pada tahun 1888, masyarakat Whitechapel ini diteror oleh aksi pembunuhan brutal dari seseorang yang menamai dirinya sebagai Jack the Ripper Kejadian pembunuhan ini terjadi di salah satu distrik Whitechapel di London Dimana Whitechapel ini merupakan sebuah daerah dengan kecenderungan kekerasan dan kejahatan Dan kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah itu berada di titik kemiskinan wak Dan kecenderungan kekerasan dan kejahatan ini makin bertambah setelah terjadinya pembunuhan berantai di daerah ini Yang meneror masyarakat Whitechapel dengan cara-cara yang belum pernah terfikirkan sebelumnya Dan pelakunya diduga adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki motif Dan perbuatan sang pelaku ini dianggap sebagai pembunuh berantai paling terkenal di dunia wak Sampai saat ini orang mempercayai bahwa korban dari si Jack the Ripper ini sebenarnya ada 11 orang Tapi sebagian juga percaya bahwa Jack the Ripper ini adalah seorang pembunuh berantai yang sudah memakan 5 korban wanita Yang sering disebut dengan The Canonical Five Kelima korban ini berprofesi sebagai PSK Dikarenakan di distrik Whitechapel itu kebanyakan wanita-wanita di sana Beralih profesi menjadi PSK untuk bertahan hidup wak Rancatan pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jack the Ripper ini Betul-betul meneror distrik Whitechapel Dan pada saat itu memang diliput di surat kabar Dan perhatian publik dengan kasus ini betul-betul sangat menakutkan Dan sayangnya tidak ada satu orang pun yang berhasil mengidentifikasi Jack the Ripper ini Sehingga seorang komisaris polisi pun sampai-sampai harus dipecat karena tidak dapat mengidentifikasi si Jack the Ripper ini Jangankan ditangkap, diidentifikasi pun gak bisa wak Dan sekarang kita akan masuk ke timeline kejadian pembantaian kelima perempuan ini Check it out Korban pertama yaitu Mary Ann Nicholas Jadi pada tanggal 31 Agustus 9, eh 19, 18, 8 belan Eh? Jadi pada tanggal 31 Agustus 18, 88 Tepatnya pukul 3 lewat 40 pagi Tubuh Mary Ann Nicholas ini ditemukan di Bucks Row di Whitechapel Tubuhnya ini ditemukan oleh seorang pria yang bernama Charles Cross Yang pada saat itu mengatakan bahwa dia melihat ada sebuah bungkusan di ujung jalan Bucks Row itu Dan selain Bang Charles ini ada laki-laki lain juga yang melihat bungkusan itu bernama Robert Paul Jadi akhirnya mereka berdua menghubungi polisi dan ketika polisi datang, polisi langsung mengidentifikasi korban Dan ketika diperiksa, tubuhnya Mary Ann ini sudah dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan Dimana ada luka bacok di punggungnya Ininya terpotong dan isinya dikeluarin gitu, Wak Dan setelah diperiksa polisi, polisi ini percaya bahwa Mary Ann Nicholas ini baru saja mati sekitar 30 menit yang lalu, Wak Yang berarti si pembunuhnya kemungkinan masih ada di dekat situ Tapi sebentar, ini tahun 1888, kayak gimana polisi ini bisa tahu kalau si kakak Mary itu baru terbunuh sekitar 30 menit yang lalu Entah kayak gimana lah, Wak ya, mungkin dari darah kelihatan masih segar atau kayak gimana Oke, kita lanjut Itu korban pertama Korban kedua, yaitu Annie Chapman Sekitar seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 8 September 1888 Korban kedua, mayat Annie Chapman ini ditemukan di 29 Henry Street Dan tubuhnya ini ditemukan oleh seseorang yang bernama John Davis Yaitu seorang warga lanjut usia yang tinggal di daerah situ Hampir sama seperti Mary Ann tadi Tenggorokan si kakak ini pun terpotong, Wak Dan kali ini kesadisannya meningkat Karena sang pembunuh mengambil rahimnya, Wak Ayy sadis sekali yang kusebut ini Dah, nggak lulus monetize fix Ya sudah lah buat klan, Wak, apa yang nggak ya kan Dan seorang ahli bedah polisi Yang bernama George Baxter Phillips Mengatakan bahwa sang pembunuh ini memiliki wawasan Atau pengetahuan tentang anatomi Karena dia tahu bagaimana cara mengangkat rahim itu, Wak Dan dua minggu kemudian, di tanggal 27 September 1888 Kantor Berita Pusat menerima sebuah surat Dari seseorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dari dua korban sebelumnya Isi suratnya itu kurang lebih kayak ngejek polisi gitu Kayak ngejek kinerja polisi Beberapa kutipan dari surat itu ngomong kayak gini Bos yang terhormat Saya selalu mendengar polisi akan berhasil menangkap saya Tetapi mereka belum berhasil Saya tertawa ketika mereka terlihat sangat pintar Dan seolah-olah berbicara Tentang berada di jalur yang benar Jadi kayak seolah-olah dia tahu aku ini ada di mana gitu Dan yang lebih seramnya ini dia ngomong kayak gini Aku memberikan kesempatan untuk wanita-wanita itu menjerit Wah, orang gila Dan di penutup surat itu dia mengatakan Pisau saya sangat bagus dan tajam Dan saya ingin segera bekerja Jika saya mendapatkan kesempatan Semoga beruntung Hormat saya Jack the Ripper Nah, jadi setelah diterimanya surat ini Polisi dan beberapa masyarakat mempercayai Bahwa surat itu adalah surat dari Pelaku pembunuhan dua korban sebelumnya Yang menculuki namanya sendiri sebagai Jack the Ripper Tiga hari setelah diterimanya surat itu Tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1888 Korban ketiga pun muncul Tepatnya pada pukul 1 pagi Korban yang bernama Elizabeth Strike Ditemukan di Burnett Street Oleh seseorang yang bernama Louis Sama seperti dua korban lainnya Tenggorokan ini terpotong Sebenarnya ada lagi yang lebih detail Cuman aku tuh kayak gak bisa menjelaskan Itu kayak lebih aduh Serem banget gitu Kalian kalau misalnya mau cari seberapa sadisnya Cari sendiri aja lah Wak ya Terlalu serem gitu Wak Aku aja gak sampai hati gitu Dan juga Elizabeth ini pun sama Seperti korban pertama tadi Setelah diperiksa kemungkinan Dia ini baru mati sekitar 30 menit yang lalu Wak Dan yang makin mengejutkan Hanya sekitar 45 menit kemudian Dekat dari situ Dimitri Square Korban yang lain pun ditemukan Wak Yaitu seseorang yang bernama Catherine Eddowes Yang menjadi korban kedua di malam yang sama Dan ini lebih agak sadis Wak Bukan tenggorokannya lagi aja yang dipotong Wak Badannya dimutilasi Termasuk muka wajahnya ini ha Disayat dipotong-potong Sama seperti korban kedua Rahimnya si Catherine ini juga diangkat Gak cuma rahim aja Wak Ginjal kirinya pun diambil Eh Dan pada saat itu disinilah polisi ini Menemukan salah satu dari sedikitnya petunjuk yang didapat Yaitu ada sebuah apron atau celemek Yang ditemukan di dekat TKP Wak Nah si apron ini ditemukan oleh seorang laki-laki Bernama Golden Street Eh bernama Albert Long Di Golden Street Yang gak jauh tuh dari tempat penemuannya si Catherine Nah di apron itu ada pesan yang ditulis dengan Kapur Berisikan Orang-orang Jews adalah orang-orang yang tidak akan disalahkan untuk apapun Jadi memang di Whitechapel ini Tanda antisemitisme memang udah biasa terjadi Wak disitu Jadi Jadi antisemitisme itu adalah Suatu sikap anti permusuhan Atau prasangka terhadap kaum Yahudi Dalam bentuk-bentuk tindakan penganiayaan Penyiksaan terhadap etnik, agama, dan ras Kayak gitu lah Wak Tapi detail penting dari petunjuk yang sudah ditemukan ini adalah Fakta bahwa apron ini ditemukan di dekat TKP-nya si Catherine Yang mana itu juga merupakan tempat yang dekat dengan TKP-nya si Elizabeth Stride Korban pertama di hari itu tuh Wak Jadi si pelaku itu meletakkan barang bukti di antara kedua TKP ini Yang berarti sang pelaku dengan suka rela Berani memasuki area yang penuh dengan polisi Wak Nah udah kan Wak, udah makin dibuat lah pusing si polisi itu Makin geleng-geleng polisi itu sama si pelaku ini kok ya berani kok tuh ada disini gitu loh ha Dan mereka gak bisa nangkepin makin pusing kan, makin puspa mereka Kayak merasa dimain-mainkan gitu loh Wak Dan keesokan harinya di tanggal 1 Oktober 1888 Surat kedua pun datang Yang diduga itu juga surat dari Jack the Ripper Sama juga isinya kayak ngejek-ngejekin si polisi juga Hah kok gak bisa dapetin aku kan Kalian gak becus kerjanya Dan dengan penutup tulisan tangan itu Jack the Ripper lagi Dah, udahnya gak sampai 2 minggu kemudian Tanggal 13 Oktober 1888 Polisi pun akhirnya menghabiskan waktu untuk Menyusuri tiap-tiap rumah yang ada di Whitechapel Untuk menemukan bukti-bukti dari aksi pembunuhan kejam yang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya Tapi gak dapat wadahnya 3 hari kemudian tanggal 16 Oktober 1888 Seorang pria bernama George Lux menerima sebuah surat Surat lagi Jadi George Lux ini adalah seorang kepala komite kewaspadaan di Mile End Dimana itu merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari pengusaha-pengusaha lokal Untuk membantu polisi Dan surat itu ditanda tangani Bukan Jack the Ripper, tapi from hell wak Dari neraka wak Nah surat itu dikirim dalam kotak yang juga disertakan setengah ginjal manusia wak Oh Aku gak ngebayangin si George ini waktu dapet itu kayak gimana Ih Dan pada saat itu ginjal yang didapet di dalam kotak itu Diakini miliknya si Catherine tadi wak Karena kan ginjalnya juga diangkat tuh Dan hampir sebulan kemudian, tepatnya tanggal 9 November 1888 Mayat kelima yaitu Mary Kelly pun ditemukan di Thirteen Millers Court Di atas tempat tidurnya Dan tubuhnya Mary Kelly ini dianggap yang paling sadis, yang paling kasihan wak Yang paling, oh ya Allah Karena tubuhnya ini dikuliti Ini nih kayaknya kayak bukan pekerjaan seorang manusia gitu Kayak pekerjaan iblis gitu no wak Dan pada saat itu gak cuma 5 korban ini aja wak Sebenernya ada 11 korban lainnya Eh bukan ada 11 korban lainnya Ada 6 korban lainnya, total 11 Yang diduga juga pelakunya ini sama Jack the Ripper Tapi polisi dan masyarakat percaya bahwa Jack the Ripper ini adalah pelaku Untuk 5 pembunuhan tadi Sisanya tuh kayak yang mengaku-ngaku Jack the Ripper lah gitu Dan pastinya setelah korban terakhir ini Gak bosan-bosannya polisi ini tetap nyari siapa pelakunya ini si Jack the Ripper Dengan cara mengumpulkan beberapa kesaksian orang-orang yang mengatakan Dia kayaknya pernah liat nih Jack the Ripper Ya paling gak bisa dibuat sketsal mukanya lah gitu Kayak bisa divisualisasikan gitu kan wak Dan dari beberapa saksi-saksi yang sudah diwawancara Dirangkum lah dengan identifikasi si Jack the Ripper ini Kemungkinan berusia antara 25-35 tahun Kira-kira punya tinggi 5,5 sampai 5,7 inch Dengan kulit putih dan berkumis wak Dan mereka juga percaya bahwa Jack the Ripper ini Memakai mantel gelap dan topi yang gelap juga wak Dan beberapa penyidik mengatakan bahwa Sepertinya Jack the Ripper ini seperti orang normal Orang biasa aja Gak yang kayak lusuh berandalan Tapi tanpa mereka duga Penampilannya itu mampu melakukan kejahatan yang luar biasa biadabnya wak Setelah bertahun-tahun dicari-dicari-dicari dimana-mana Bukti dikumpulkan akhirnya tetap gak ketemu Siapa si Jack the Ripper ini wak Dahnya tahun 1903 Berapa tuh? 6 tahun kemudian Seorang kepala Departemen Investigasi Kriminal di sana Yang bernama Melville McNaughton Memiliki kecurigaan umum terhadap siapa pelakunya wak McNaughton ini memiliki keyakinan Bahwa si Ripper ini adalah Orang yang memiliki pengetahuan soal anatomi wak Entah mungkin seorang dokter Perawat Atau beberapa orang yang memang memiliki pengetahuan tentang anatomi Karena seperti yang sudah kalian dengar tadi Beberapa korbannya ini ada organ-organnya itu yang bisa dia ambil Keluar dengan sempurna gitu loh wak Dan inilah yang membuat akhirnya McNaughton ini berhasil mengerucutkan Dari banyaknya list-list tersangka Yang sudah dia wawancarai menjadi 3 orang Yang dia duga kuat sebagai pelaku Jack the Ripper Dan sekarang kita akan masuk ke beberapa nama-nama orang-orang yang diduga sebagai Jack the Ripper ini wak Check it out Oke pastinya kita akan mulai ke 3 orang yang diduga sebagai Jack the Ripper versinya McNaughton ini ya wak Yang pertama adalah Montage Jensen Druid Jadi Druid ini adalah seorang pengacara yang memiliki seorang paman dan sepupu yang berprofesi sebagai dokter wak Nah pada usianya yang ke 40 tahun dia ini lebih tertarik soal operasi wak Hal ini dikarenakan pada saat itu si Druid ini tinggal bersama sepupunya Yang sedang praktek kedokteran di dekat tempat pembunuhan Whitechapel terjadi Dan terlihat juga bahwa sekitar 1 bulan sebelum kejadian pembunuhan pertama tuh wak Ibunya Druid ini tiba-tiba kayak udah jadi gila gitu Nah waktu ibunya ini gila wak Si Druid ini menulis sesuatu di sebuah catatan mengatakan bahwa Dia pun takut gila karena dia ini merasa terintimidasi oleh keluarganya sendiri Which is ibunya ini yang menganggap bahwa Dialah pembunuh di Whitechapel itu Atau dialah si Jack the Ripper itu Karena ibunya ini percaya Anaknya ini memang memiliki kecenderungan seksual Pada PSK-PSK disana Dan setelah pembunuhan terakhir Si Druid ini menghilang Dan ditemukan meninggal 4 minggu setelah pembunuhan terakhir wak Diduga dia melakukan bunuh diri karena tubuhnya ini ditemukan mengambang di sungai Thames pada tanggal 3 Desember 1888 Jadi kenapa si McNaughton tadi mengarah kepada si Druid? Karena Druid ini dianggap sudah gila karena kecenderungan seksual dia kepada PSK-PSK Jadi dialah yang diduga membunuh beberapa PSK-PSK yang ada di Whitechapel tadi wak Karena dia dekat dengan sepupunya Dia tahu mungkin bagaimana caranya melakukan pengoperasian, pembedahan Akhirnya itulah yang dilakukan kepada PSK-PSK ini Kepada korban-korbannya Itu menurut McNaughton Yang kedua adalah Michael Ostrok Nah Michael Ostrok ini adalah seorang dokter asal Rusia Dan gak cuma dokter wak Dia ini juga seorang penjahat Kenapa dia diduga sebagai pelaku? Karena McNaughton mengatakan bahwa Michael ini tidak bisa menerangkan di mana posisinya Pada saat pembunuhan-pembunuhan itu terjadi Dan Ostrok ini juga pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa Karena memiliki kecenderungan untuk membunuh Tapi sayangnya setelah diperiksa pun Ostrok ini tidak terbukti bersalah Akhirnya dia dibebaskan Tersangka yang ketiga menurut McNaughton adalah Aaron Korminsky Jadi si Aaron ini merupakan seorang Polandia dan Yahudi Yang tinggal di Whitechapel wak Dan dia pun menghabiskan waktu di rumah sakit jiwa Pada tahun 1889 setelah pembunuhan terakhir Kenapa? Karena si Aaron ini dikenal sangat-sangat-sangat benci dengan wanita Terutama PSK wak Dan menurut McNaughton Penampilannya si Aaron ini cocok wak Dengan deskripsi yang diberikan oleh saksi-saksi pada saat itu Kulitnya putih, usianya sekitaran segitu Tingginya hampir sama Dan juga memiliki kumis Dan pada saat kejadian yang dua korban ditemukan di hari yang sama tuh wak Setelah diperiksa Pada saat itu si Aaron ini sempat membeli selendang Entah kayak gimana ceritanya Selendang itu ditemukan di TKP-nya si Catherine Eddowes Yang mayat kedua di hari itu tuh wak Korban keempat Pada saat ditanya kayak gitu Dia bilang kalau ya saya sama dia gitu Tapi kan orang tuh percaya Kalau memang Nini sangat benci sama wanita Apalagi PSK gitu Jadi gak mungkin dia pergi ke tempat si Catherine Untuk sama si Catherine Kalau bukan untuk menghabisi si Catherine wak Ditambah lagi penampilannya ini pun sama Seperti apa yang disebutkan saksi-saksi That's why si McNaughton ini menganggap bahwa Si Aaron ini adalah pelakunya wak Dah Itu yang ketiga Orang-orang yang dipercaya kuat oleh si McNaughton Sebagai Jack the Ripper wak Sekarang kita masuk ke pendapat hal layak ramai Soal siapa si Jack the Ripper ini Berarti yang keempat ya Sebenernya banyak wak Orang-orang yang diduga Jack the Ripper ini Kalian bisa tengok lah sendiri di internet Atau dimana-mana banyak aku ngesumpulkan aja lah Jadi lima ya Lima ya udah banyak kali udah capek aku udah Oke yang keempat Ada yang bilang kalau Jack the Ripper ini Sebenernya bukan cowok berkumis Tapi seorang wanita Sebuah teori yang oleh para ripperologis Pelakunya ini bukan Jack the Ripper wak Tapi dijuluki Jill the Ripper Teori ini dikuatkan dengan Virasat Seorang inspektur Inspektur Seorang inspektur terkenal Yang bernama Eberline Karena dia menganggap gagasan Bahwa polisi-polisi ini Yang sibuk memburu seorang laki-laki Malah menjadi celah Sang pelaku wanita ini Untuk bisa kabur wak Karena beberapa pun menunjukkan bahwa Wanita pun bisa memiliki pengetahuan soal anatomi Karena ada wanita yang berprofesi sebagai bidan Sehingga dia memiliki kapabilitas Untuk bisa mengangkat rahim Korban-korbannya itu wak Tapi siapa spesifikasinya si cewek ini Gak ada yang tahu Cuman ada beberapa orang yang memang percaya Kayaknya ini bukan Jack the Ripper Tapi Jill the Ripper Kayaknya ini cewek nih wak Bukan cowok gitu Tersangka berikutnya yaitu Joseph Bernard Kenapa si Joseph Bernard ini diruga sebagai pelakunya wak? Karena dia ini adalah orang yang tinggal bersama Mary Kelly Korban terakhir tuh wak Dan ditambah lagi si Bernard ini Tinggalnya tuh suka berpindah-pindah itu Dia pernah tinggal ke 10 titik di daerah Whitechapel Sehingga membuatnya tuh hafal daerah situ tuh wak Tahu dia gimana caranya untuk kabur Celah-celahnya tuh tahu dia Dan Bernard ini bekerja sebagai pengangkut ikan Dan diduga si Bernard ini pun jatuh cinta sama si Mary Kelly Bahkan si Bernard ini dalam sebuah kutipan di Daily Telegraph Mengatakan bahwa Mary Kelly ini adalah istrinya wak Padahal sebenarnya mereka tuh cuma berteman Bernard ini pun tidak setuju dengan pilihannya si Mary Kelly sebagai PSK Dan berusaha untuk menghasilkan uang Supaya bisa membantu si Mary Kelly ini Pacaran lah akhirnya mereka Nah pada saat itu si Mary Kelly ini sempat kayak Oke lah wak aku gak mau kerja lagi Tapi kok kasih duit terus ya sama aku gitu kan Sempat agak topat lah gitu bentar ha Tapi ternyata si Bernard ini dipecat wak dari kerjaannya Balik lagi lah Mary Kelly jadi PSK kan Karena si Bernard ini dipecat Otomatis keuangan hubungan mereka itu agak sulit kan Akhirnya suka lah berantem Suka ribut lah sama si Bernard Udah lah ribut 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 Sampai pernah waktu itu tuh ada yang mendengar perkelahian mereka itu Sampai ngebanting-banting barang Jendela pecah Kayak gitu lah wak ribut lah pokoknya Dan tidak lama setelah itu si Bernard ini pun pergi nih dari rumah 10 hari dia gak balik-balik Dahnya waktu dia balik Itulah si Mary Kelly baru ditemukan tewas mengenaskan itu wak Dah setelah Mary Kelly diperiksa TKP diperiksa Si Bernard datang Bernard pun diperiksa sama polisi Di wawancara dia tuh 4 jam Tapi karena si Mary Kelly ini ditemukan di apartemen Satu-satunya orang yang memiliki kunci ganda itu ya si Bernard kan Nah yang buat orang-orang ini curiga si Bernard pelakunya Karena mereka mempercayai bahwa Bukan orang luar nih yang ngebunuh si Mary Pasti orang dalam nih Dibuktikan dengan Pakaiannya Mary Kelly pada saat ditemukan Dalam keadaan dilipat rapi Di samping tempat tidur wak Seolah-olah pakaian itu dibuka dengan cara yang biasa gitu Dan dia pun sedang menggunakan gaun malam Ini yang dipercaya orang mungkin setelah 10 hari dia cabut Dia datang lagi Ajak berdamai Terus ngobrol gitu di tempat tidur Tapi ternyata kembalinya si Bernard itu sebenernya mau menguliti si Mary Kelly itu mungkin Dah Ditambah lagi Bernard ini kan kerjanya di tempat pengangkutan ikan kan wak Karena ya kok ngangkut ikan ga? Mungkin cuma ngangkut ikan aja Pasti kok tau gimana cara menguliti ikan itu Ngecabutin apa? Nge... apa namanya? Ngenyisiin Nge... ngupas Ah itulah yang ngupasin kulit ikan itu kan Kemungkinan itu juga cara yang dia gunakan untuk bisa menguliti si Kelly ini Dan ditambah lagi Teman-teman sepekerjaannya si Bernard ini Akrab memanggil si Bernard ini Bukan Bernard wak Jack Ditambah lagi Ditambah lagi Mary Kelly merupakan korban terakhir Jadi setelah Mary Kelly dibunuh udah gak ada lagi Diduga dia sudah berhasil Muasin teka dia untuk balas dendam Ke si Mary Kelly Karena dia udah gak ada alasan lagi kan mau bunuh siapa Udah mati kok gue kasihnya gitu kan Mungkin 4 korban terakhir itu dia tuh kayak Cek-cek ombak aja nih bisa gak ya Nih gue ngebunuh orang tanpa harus ketahuan gitu Mungkin ya Wak Ini mungkin mohon maaf kalau salah ya Dan tersangka terakhir Yang merupakan tersangka populer Di sebuah situs yang memang didedikasikan Untuk mencari Jack the Ripper ini adalah Seorang laki-laki bernama James Maybrick Nih ya Wak Saking memang populer kali Kasus Jack the Ripper ini Banyak orang yang menjadi ahli Ripper Untuk bisa mengungkap kasus ini Wak Ada situsnya kalian tengok Aku sertakan di description box ya Jadi si Maybrick ini sebenernya udah mati Wak Kematiannya si Maybrick ini bertepatan dengan Penghentiannya pembunuhannya si Ripper Jadi si Maybrick ini adalah seorang Penjual kapas kelas atas Wak Yang tinggal di sebuah perkebunan Bernama Battlecrest House di Liverpool Ya rentetan kejadian pembunuhan itu Terjadi di akhir pekan Sehingga cukup masuk akal bahwa Seorang pedagang kapas Yang kayak akan memiliki Kemampuan untuk melakukan perjalanan Di akhir pekan Dan juga pantas disebutkan Kalau ia tidak akan teridentifikasi Karena dia tidak membunuh Di daerah tempat tinggalnya Aman dia tuh Wak Malah orang-orang yang disana Yang diserbu-serbu polisi ya kan Tapi yang membuat si Maybrick ini menjadi populer Sebagai Jack the Ripper Pasti dikarenakan bukti fisik yang bisa menghubungkan Kejahatan yang sudah dilakukan kan Wak Apa buktinya? Bukti itu adalah sebuah buku harian Yang dilaporkan ditemukan Di bawah papan lantai tanahnya Milik si Maybrick Buku harian itu ditanda tangan nih Dengan tulisan Saya memberi tahu nama saya Yang semuanya tahu tentang saya Dan keasliannya buku harian itu Setelah dites oleh para ahli Usia buku itu tuh sama Kurang lebih cocok dengan era masa si Ripper ini Wak Dan gak cuma buku harian itu aja Wak Ada juga ditemukan Arloji Saku Yang bulat tuh ha Yang ada rantainya Dan Arloji Saku Emas ini Dilaporkan sebagai bukti potensial si Ripper ini Wak Kenal why? Karena di Arloji itu berisi inisial Kelima korban wanita tadi Wak Dan di samping inisial nama korban itu Ada tulisan I'm Jack Dan juga J.Maybrick Dan goresan itu dianalisa melalui Mikroskop elektron oleh Dr. Stephen Dan dia mengatakan bahwa Goresan itu tidak dilakukan di zaman modern Wak Dan selain itu seorang dokter lain Yang bernama Robert Will Dari pusat analisis antarmuka Universitas Bristol Menyimpulkan bahwa Goresan ini dibuat kurang lebih Seratus tahunan yang lalu Hampir sama dengan era kejadiannya Ripper ini Wak Jadi itulah yang memang membuat si Maybrick ini Adalah tersangka populer Oleh ahli-ahli Ripper di situs tadi Gimana menurut kalian? Komen di bawah Kaget ya Walaupun sudah lebih dari seratus tahun lamanya Aku yakin juga pelakunya pasti udah mati Wak Tapi misteri Jack the Ripper ini memang Terus menjadi perhatian Membingungkan Dan pastinya membuat marah kita gitu ya kan Kok bisa sih kok sesuai disitu? Dan kok bisa sih kok sepintar itu gitu ha? Gak ditemukan gitu Mungkin karena memang faktor pada era itu Penyelidikan tidak begitu semaju sekarang Apa mungkin sebenarnya udah ada yang tahu siapa pelakunya Tapi kayak disembunyikan gitu ha? Kan bisa jadi kan kayak gitu Konspirasi lagi nah Terus Tapi gimana menurut kalian? Menurut kalian siapa orang-orang yang sudah aku sebutkan tadi Sebagai Jack the Ripper? Apakah ada yang lain selain orang-orang yang kusebutkan tadi? Memang banyak sih Wak Disini aja sebenarnya ada delapan Tapi aku singkat aja dibanding kalian muak Ngelet muka aku terus ya kan? Tapi mungkin diantara kalian ada yang tahu fakta-fakta lain Soal Jack the Ripper ini bisa komen di bawah ya Wak ya Aku sumpah lah ya Kalau misalnya udah bahas kriminal ini Alah kepala aku sakit loh Wak Membayangkan apa yang terjadi disitu tuh loh Kok bisa orang sadis sekali ya Ih Amit amit coy Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Biar kalian tahu kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye Sub indo by broth3rmax